Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Rimbung Kulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. TV Rimbung Kulu untuk desi hari ini tentunya di hari Kamis 24 Agustus 2023 dan tema kita mengenai estetika seni. Kita kembali ngobrol bersama dengan Pak Aceh yang kembali selaku pelukis. Nah untuk pemula, sebagai pemula semisalnya ingin menjadi seorang pelukis, itu apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu Pak Aceh? Kalau untuk pemula biasanya itu yang jelas semangatnya dulu ya. Oh semangatnya dulu ya, oke. Atau suka dulu kali ya, suka dulu sama melukis kayak gitu. Terus setelah itu dia otomatis mencari jalan untuk kemana arahnya dia melukis. Seperti apakah dia sketsa, apakah dia langsung melukis, apakah langsung belajar dulu gimana-gimana. Nah ditulah kalau sudah ada kemauan, semangat ya, biasanya itu langsung jadi itu. Oh gitu. Sungguh pun pemula tapi hasilnya lumayan. Untuk lukisan sendiri itu ada aliran-alirannya nggak sih Pak Aceh? Oh banyak. Oh banyak ya? Sekitar dua puluhan ya. Oh dua puluhan ya. Kalau sekarang umum. Oke. Macang sendiri termasuk kealiran mana? Kalau saya enjoy di realis atau naturalis. Oh realis atau naturalis. Iya. Itu untuk lukisannya sendiri seperti apa? Kalau naturalis dan itu. Boleh? Saya bacaan ya. Oh boleh silahkan. Nah ini. Oh itu luar biasa. Ini naturalis. Apa namanya naturalis sebenarnya ya? Oh naturalis ya? Kita boleh. Oh sana. Oke siap. Karena ini menggambarkan keindahan ya. Aspek keindahan. Karena yang dibutuhkan di estetika itu keindahan ya. Oh keindahan. Keindahannya. Dan lagi aspek estetikanya juga ada subyek dan subyektif. Misalnya untuk subyeknya adalah menganalisa keindahan. Tapi untuk subyektifnya itu objek daripada lukisan tersebut. Oh gila. Di dalamnya itu bermacam-macam. Ada goresan, ada titik, ada bidang, ada sampai pewarnaan. Itu disebut subyektif. Oke baik. Nah kalau kita pengen ngelukis sesuatu itu harus diimajinasikan terlebih dahulu. Atau emang sudah ada contohnya terlebih dahulu Pak Ceng? Nah ini yang seru ini. Karena setiap melukis ini berbagai aliran ya. Kalau yang spontanitas. Itu aliran ekspresionis ya bisa juga. Aliran-aliran yang lainnya bersifat cepat gitu ya. Itu tidak membutuhkan waktu. Langsung apa... Langsung jadi di tempat ya. Langsung jadi di tempat. Tapi kalau yang sifatnya membutuhkan goresan natural atau realis itu membutuhkan waktu. Oh membutuhkan waktu. Nah berarti ini membutuhkan waktu untuk melukisnya. Oke berapa lama kemarin menyelesaikannya? Ada yang misalnya tergantung bidang ya. Oke. Kalau bidang sebesar ini ya kalau untuk melukis cukup ada beberapa jam saja ya. Oke baik. Atau juga bisa dijadikan beberapa hari. Oh gitu. Tergantung ya. Tergantung enjoynya gitu. Perlu mood nggak sih Pak Ceng sebelum kita beralih ke ini? Perlu kembali ke Pak Ajalan. Perlu mood nggak sih untuk melukis itu? Waduh ya jelas. Iya. Kalau sudah ada moodnya ya... Nggak bisa jadi lukisan ya. Oke. Kenapa mood seorang pelukis itu mempengaruhi sekali? Betul. Karena ya setiap pelukis harus mengosongkan ini dulu ya. Masalah-masalah lain. Cari imajinasinya ya. Nanti kalau ada masalah ini langsung curang-curang gitu ya kan. Baik luar biasa seru ternyata ya. Nah kita beralih ke Pak Ajalan lagi nih ya. Selaku praktisi seni. Nah untuk peran pemerintah nih Pak Acing. Untuk kesenian yang ada di bungkulu. Kita tahu bahwa kesenian di bungkulu ini banyak sekali yang tidak disebutkan. Ada gamat, ada musik doll. Ada juga seni tari, tari andun, tari lain sebagainya. Nah ini kan perlu kita lestarikan bersama pastinya ya kan. Nah melestarikan hal tersebut bukan hanya butuh tenaga dan lain sebagainya. Pasti kita juga punya dukungan, support dan lain sebagainya. Bagaimana untuk pemerintah sendiri? Untuk ketabung gul Pak Acing. Ya kalau kita lihat dari tahun ke tahun ya. Atau dari komunitas sendiri. Kayak komunitas ini sudah ada program tahunan dari pemerintah. Kebetulan saya Dewang Senian. Ada partnership dari bidang kebudayaan itu. Oke ketabung dapat support ya? Ya seperti bantuan alat ya. Nah itu bantuan alat itu udah dua tahun ini semenjak ada Dewang Senian ini adanya bantuan alat alat musik terasional kepada komunitas-komunitas yang ada di kota bungkulu. Nah bagaimana itu salah satu peran pemerintah kepada komunitas yang ada di kota bungkulu. Untuk mendapatkan itu sulit atau tidak? Enggak. Kita cukup ini dari komunitas itu sudah ada legalitas. Misalnya Pak Akte Notaris, MPWP ya sudah berdiri dan mempunyai badan hukum. Oke baik. Itu persaharatannya? Iya salah satunya. Dan satu lagi adanya kegiatan pengiriman tim kesenian. Nah kota bungkulu ini sering, baru-baru ini ada dua sanggar yang dikirim ke daerah, ke jaharta dan di, ini peran pemerintah juga ya bantuan-bantuan dana. Nah kalau kita yang dari komunitas kalau tidak ada bantuan itu juga tidak ada, tidak bisa akan berangkat itu. Penyeleksian untuk berangkat sendiri itu dari pemerintah kebudayaan? Nah biasanya ya. Biasanya ada kegiatan lomba. Kita dalam lomba-lomba itu kita lihat siapa pemenang atau yang terbaik dalam kegiatan itu. Nah itulah yang kita bawa nanti dari pemerintah itu. Terus adanya kegiatan-kegiatan apa, nama itu selain pemberian bantuan berupa alat, pengiriman tim juga ada workshop, seminar yang diadakan pemerintah daerah kota bungkulu untuk membajukan seni tradisi kota bungkulu sebagai kearifan lokal tentunya. Seni-seni tradisi. Ini sebagai persarian ya berasal budaya. Baik, berarti pemerintah sendiri itu sudah cukup untuk memberikan supportnya. Perlu ditingkatkan lagi untuk peranan pemerintah sendiri atau seperti apa? Ya saya kira semakin ditingkatkan semakin bagus. Ya kita jangan seklat ke bawah, tapi kita harus naik ke atas. Betul, betul sekali ya. Nah untuk budaya dan juga kesenian yang ada di kota bungkulu ini sendiri ya Pak Ajalot, yang orang taunya itu mungkin musik doll, tarian doll, tabot, dan lain-lain. Dan sebagainya. Yang kebanyakan yang seperti gamat dan lain sebagainya itu mungkin belum dikenal luas oleh masyarakat. Nah itu seperti apa? Pak Ajalot menyikapinya itu sendiri. Ya, sebenarnya itu seperti betul yang apa yang dikatakan. Bahwa ragam budaya daerah bungkulu ini banyak sekali etnisnya ya. Kalau kita kota bungkulu ini kan banyak apa, ada Sarawak, ada Lembang, ya. Nah macam-macam etnis yang hadir itu macam-macamnya banyak sekali. Baik dari instrumen, alat musik, seperti kalau kota bungkulu nggak hanya doll, tapi ada gendang, gendang panjang atau gendang buah, ada redap, ada serunai, terus ada akordeon, dan sebagainya. Ini sebagai kebudayaan yang berbentuk instrumen musik. Nah ada yang bentuk kesenian rakyat, seperti ada barong landung ya, barong landung. Terus ada sarafalanam, seni berdendang, ini sebuah kebudayaan. Nah yang mengangkat itu, yang melesari itu kan bukan hanya intansi yang berkaitan di bidang itu. Tapi kita ini sebagai pelesari seni, komunitas yang ada ini, jangan mengangkat doll aja. Tapi kalau doll aja, orang nggak jenuh lagi nanti. Udah bosan kan? Tapi kalau kita angkat gamatnya, seni dendangnya, sarafalanamnya, itu bagus sekali. Oke, nanti kita akan ngobrol lagi tentunya. Pemirsa, tetap bersama kami di Berdua TVRI Bunggolok.